Sebenarnya ngeliat hal ini pandemi, pandemi is one thing lah ya, kita tentunya tetap concern gitu. Tapi pernah gak kepikiran bahwa, saya pernah baca sebuah instastory dari Kang Arman, sama Teh Meli, sama teman-teman gas lain, suka ngingetin gitu sama netizen yang budiman, eh sebetulnya itu message dari Allah gitu, dari Tuhan untuk take a break for a while atulah gitu. Oke kita break dulu sejenak, supaya mungkin nafas dulu, mikir dulu, kontemplatif dulu. Apa yang selama ini yang akhirnya bikin Kang Arman, oh iya sih gana pesannya gitu, dibalik si pandemi COVID-19 ini? Kalau kita dibalikin ke agama pasti banyak banget ya, banyak banget ya, banyak banget berkah, anugerah. Walaupun di sebagian kehidupan ada yang misalnya yang terpuruk, ada yang turun banget ekonomi, di sebagian kehidupan malah ada yang naik banget gitu karena COVID-19 ini gitu ya. Terus apalagi kalau kita kembaliin ke agama sih, wah sebetulnya kita melatih kesabaran, melatih, oh iya ya betul, ternyata kita itu kadang-kadang sombong, kadang-kadang tidak ingat di sebelah kanan-kiri itu ada yang lebih susah. Kita pada saat kita jaya gitu ya, kita banyak banget penghasilan atau job atau kesempatan, privilege itu kadang-kadang kita itu lupa gitu. Pada saat di amal Allah dikasih COVID ini, dikasih pandemi ini tuh langsung, misalnya benar-benar yang tadinya kerja bisa tiap hari, terus kemarin tuh diem di rumah tuh benar-benar, ya benar juga ya kalau dicabut kayak gini, kita harus ingat loh. Ternyata bukan, keberhasilan kita tuh bukan karena kita gitu kan, jadi ada yang maafuasa. Nah, tapi yang kalau buat saya ya melihat dari industri musik adalah justru kalau menurut saya setelah pandemi ini selesai, nah itu misalnya, apa namanya, vaksinnya udah ada dan kita sudah bisa lagi normal, jadi berjalan kembali, industri musik lebih luas sekarang, selain off-air, selain on-air di TV, nah sekarang virtual itu udah menjadi normal. Dan bahkan show berbayar itu udah normal juga gitu. Jadi, cek sayamanya jadi perluasan banget sih, jadi perluasan dari industri musik itu sendiri gitu. Kalau zaman dulu, zaman sebelum Covid, mana ada orang yang mau suruh Arman Molana konser virtual, misalnya bareng gigi gitu, terus berbayar, ah jangan. Nantan, weh, cina langsung. Di layar, apa, ke laptop atau TV atau gadget, gitu, bener-bener, bener-bener, apa gitu kan. Tapi seharus, udah jadi, kalau menurut saya justru ini jadi pelebaran. Dan setelah itu banyak banget ide-ide yang jadi sangat berkembang kan, bisa bikin video klip di masing-masing rumah, bisa bikin karya musik di masing-masing rumah, jadi itu, jadi terbuka banget. Nah, kalau buat saya ya, nambah lagi ilmu kayak kemarin ya, kan waktu Covid pertama merebak ya, di bulan 1, 2, 3 itu kan, bener-bener PSPB tuh, bener-bener orang tuh, dan kita sendiri parno gitu, mau orang masuk ke rumah, ah, kayak entar, lu ngapain lu masuk ke rumah, ya. Nah, itu, akhirnya saya tuh belajar bahwa, oh, kalau live di Instagram seperti ini, oh, kalau live di Facebook seperti ini, itu beda-beda loh, sistemnya tuh beda-beda. Dan itu jadi belajar, jadi sebetulnya banyak banget ikmanya gitu.